Tidak ada meluk diri sendiri. Yaudah. Ini kayaknya saat lagi kita akan bisa langsung menuju ke land of dawn. Untuk bisa menyaksikan bagaimana pertandingan di game yang pertama. KB dari dua band ataupun draft picknya. Kamu lebih suka yang mana KB? Ini untuk teamfight. Aku lebih suka EVOS Legends. Karena mereka bisa untuk mentarik ulur. Oke. Seperti biasa. Mereka playstyle kiting deh kayaknya. Oke. Dari EVOS Legends berarti dari EVOS Legends ya. Yes. Oke. Kalau Cornet. Kalau dari Cornet. HP-nya Pulung banyak notifnya, Net. Wah. Tuh. Kenapa? Kenapa dibaca ini? HP-nya Pulung nggak bisa dibaca. Cuma notif doang tuh. Notifnya banyak. Yaudah biarin. Iya, mau darin. Gue cuman dulu. Dari season-season sebelumnya. Iya. Itu dicep sebagai caster yang EVOS banget. Oke. Caster yang EVOS banget. Iya. Karena gue dari MPL 2 tuh deket sama anak EVOS. Oke. Jadi dicep sama para viewers tuh. Eh, lo anak EVOS banget gitu. Hmm. Nah. Terus. Menurut gue sekarang. Kalau misalkan gue lagi lihat draft-nya. EVOS emang kuat. Tapi early gamenya. Tapi kalau late game. Iya, benar. Gue kayaknya akan mega Genflix. Push. Setap. Abis ini langsung. Ah, Cornet. Genflix banget. Arrow of banget. Gitu. Nggak apa-apa. Lo cari pantun buat yang EVOS. Gue seolah udah nemuin yang Genflix Arrow of nih. Push. Buat yang EVOS nih. Iya. Oke lah. Baiklah kalau begitu nih ya. Gue cari untuk yang EVOS. Tapi sekarang kita udah langsung menuju ke Land of Dawn. Karena pertempuran sudah dimulai. Oke. Wih, tas, tas, tas. Udah. Mana senang ya. Bentar-bentar-bentar Cornet ya kan. Ada yang original. Ada yang original nih. Oke. Sudah mulai dan ada sedikit berbeda kayaknya. Dari rotasi mid lane-nya. Atau dari jungle-nya yang nggak ngambil. Untuk karena buffet terlebih dahulu ya. Justru. Tapi mengamankan karena Little Wonder. Dan langsung di retribution. Siapa yang mendapatkan? Bottle yang ngedapetin. Ternyata battle-nya di last second-nya. Tanpa adanya retribution. Justru stone romernya. Belum ada image. Eh, belum ada. Wow. Bagus banget tadi flame shot-nya. Entah datang dari mana. Berhasil langsung dikirimkan ke tubuh dari Pak Kito. Ya, sebenarnya sekali. Masih bisa untuk flicker juga. Masih cukup cepat juga respon dari seorang Fredo. Dan bahkan dari atas anti-mage-nya. Masih coba untuk ngeganggu si bang kumis Rinasmi. Yang sedang memakai masker. Jadi kita tidak tahu apakah sudah dicukur kumisnya atau masih ada. Oke, sementara klopper di bagian bawah juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan cara Little Crab-nya. Dibuang begitu aja. Rek masih bersembunyi di dalam rumputan. Oh, diambil dong kramer-nya. Sedang sementara itu Fredo Kito udah mulai hadir satu stack lagi. Dia bisa langsung mengeluarkan bagaimana uppercut langsung karena dagu dari player Evo's Legends. Tapi decision making barusan dari Evo's Legends benar-benar outstanding sih. Mereka ngambil kramer yang mana. Itu isinya dua untuk stack-nya botel. Jadi sebagai jungler bisa dibilang kehilangan dua stack di awal kayak gini ya agak sedikit merugi. Waduh, gitu deh. Jep mencari pasifnya dari serang Fredo. Tapi masih belum ada flop damage juga dari battle-nya di arah belakang. Masih belum mendapatkan stack-nya. Masih sama-sama sabar di menit yang kedua. Walaupun turtle-nya sudah mulai di zoning juga. Sudah ada bocil versik di sana. Yang masih mencoba untuk dapetin turtle-nya. Retribusinya juga sudah on point banget. Sudah ada. Tidak dalam kulturan tapi lihat. Dragon from Hell dari seorang Rinasmi. Yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari versik-nya. Dan terpaksa turtle-nya di-php-in. Ditarik mundur kembali. Tapi terlihat di sana ada divide. Rinasmi sendirian di sana. Dan justru dia yang harus dibangkat daripada Fredo. Yang mencoba untuk mengganggu Luminera. Tidak punya mana. Dan dia sendirian di sana jab-jab. Tapi ternyata tidak bisa untuk mengamankan point kill-nya. Ya ampun. Tapi pertempuran masih belum berhenti. Sejenak kita tadi melihat langsung ada pergerakan. Dari Lunox-nya. Hanya saja untuk Brody. Sekarang pun langsung menjadi korban. Clay harus berubah menjadi bila-bila order-nya. Tapi masih dikejar oleh versik sedikit lagi. SPA tersisa. Versik masih ingin lebih. Tapi ternyata Rinasmi sudah hadir kembali. Bahkan Wat pun ada di sisi sebelahnya. Itu kalau versik tidak dewasa. Dan dia mencoba untuk maju. Untuk nge-kill Clay-nya. Ada Wat yang punya flicker. Dan mungkin bisa dibalikkan lagi ke keadaannya satu-satu. Tapi untungnya versik masih menahan awan langsungnya. Mencoba untuk menarik mundur kembali. Mencoba untuk men-setup kembali. Dan bermain dewasa. Wah. Baik banget. Ini mungkin bisa jadi tradisi dari Evo Legends juga ya sih. Kalau misalkan untuk dari segi early genking-nya. Mereka selalu mendapatkan banyak untungan. Tapi versiknya gak tumbang gitu. Itu dia masalahnya. Sementara itu di bagian bawah. Watnya malah yang mendapatkan ke arah Clover. Wow. Ini Rick level 4. Dia punya indikator ultimate. Kayaknya kayak nyuruh Clover. Peace, peace, maju, peace. Oke, gue ada ultimate. Oke, tapi pas lagi timpet. Eh, kenasen. Eh, gak liat, peace, gak liat. Gak liat. Gak dimasukin. Gak di MPL juga pengen nge-pranknya. Dan justru ini menjadi space created juga untuk anak-anak Gian Flix Arrow. Dapetin Turtle yang pertama. Dan bahkan sudah mulai dibuka. Orange Mask-nya juga sudah jadi dari seorang RKT-nya. Ada anti-mage yang mencoba untuk ngedash untuk ke arah Clover-nya. Tapi liat dari seorang RKT masuk ke tubuh seorang anti-mage. Yang mencoba untuk mengincar battle-nya di sana. Yang mencoba untuk langsung di-shutdown. Yang mencoba untuk 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 mencoba. Lu yang bikin, gua yang ingat. Bagus, gue. Gua langsung mendadak lupa. Jangan ditanya mendadak seperti itu, jadi lupa. Ya, emang begitu. Emang juga sekolnya ditanya mendadak. Dari dulu. Gak apa? Gak apa? Itu pertama kajak. Padahal kita ketahui dulu sering banget. Maka flating time gitu. Kenapa lu bisa lupa sih, padahal lu sering berkoneksi. Itu penyakit, Pak. Tertahan di mulut di ujung dan menghilang lagi versiknya. Again and again mendapatkan 1 point kill. Baik banget. Ini possible banget sih menit 6 dapet Blade of Despair. Kalau versiknya dapetin 204 snowball kayak gini. Ini kayak bakal berbenar cepet banget. Apalagi setup turtle. 50 detik lagi sebelum turtle. Yang selanjutnya. Dan bahkan perbedaan dari goldnya udah mulai ke arah 2000. Benar-benar berbeda. 2000, benar-benar nanti matchnya juga masih enak banget. Tapi rotasi-rotasi masih bisa dapetin harga. Tapi ternyata tidak bisa bertahan cukup lama. Dan ada teriakan yang cukup keras di sana. Mati! Kata begitu, Pak. Dengar sih, Pak. Ya Allah, Pak. Mulai lagi. Kita kester kena mental. Kita kester yang mulai goyang iman ya. Dari kemarin diteriakin mulu versik di bagian tengah. Bahkan kemarin ada yang nanya. Bang, itu pemain gak dikasih makan ya? Kok pada teriak? Nase. Nase. Itu nice. Nice. Itu nice. Bukan nice. Bukan nice. Tapi nice with N, brother. Nice. Nice. Baik, baik, baik. Tiga detik menuju Turtle yang kedua. Dan bahkan dari rotasi teman-teman, anak Genfish Arrowov pun masih mencoba untuk nge-zoning langsung. Keempat playernya benar-benar ingin bermain objektif seperti data yang kita punya juga. Di antara kedua tim Turtle-nya justru anak-anak Genfish itu lebih besar dibandingkan Evo's Legend. Dan terbukti juga di game yang pertama. Yang mereka lakukan adalah men-zoning ke arah objektifnya. Clover mencoba untuk diharas. Tapi tampaknya mereka lebih memilih untuk mendapatkan turun pertama di era top lane ini. Belum ada yang ngebuka. Ada Clay juga yang mencoba untuk flanking. Belum ada hard guard. Belum ada yang masuk. Dan bahkan Clovernya. Tidak ada zaman force. Belum dibuka karena masih cooldown. Iya, masih cooldown. Satu F-Minion di atas juga udah dihilangkan. Tapi Fredo Kitty mencoba untuk memberikan satu hit ke arah Rack-nya. Rack masih bisa mempertahankan diri. Clay juga udah balik lagi ke tengah. Watt pun kalian udah boleh mendekat ke arah rekan-rekannya. Tapi anti-maze ada di bagian bawah battle-nya. Masih ingin lebih berdengar-dengar arah versinya sedikit lagi. Memori dan bahkan Rinasminya. Melindungi Flameshot dari Sarah Luminer. Kehilangan dua. Bahkan Angelanya juga bang. Bang Tato. Tato-an tapi pakai Angel lah. Harus ter-shutdown tadi di sana. Itu dia. Angel aja pun mencati korban. Tapi anti-maze di bagian bawah. Santai dulu. Luminer juga masih melindungi ke arah inner turret yang dia milikin. Tapi di arah outer turretnya mungkin saat lagi Uka akan langsung hancur. Dan benar saja. Turet pertama sudah mulai hancur. Dan bahkan Genflix Arrow. Serigala hitam yang masih mempunyai kokoh semua-muanya dari Turet-nya. Dan lihat yang dilakukan oleh anti-mage. Anti-mage jangan mencuri. Anti-mage jangan mencuri. Dan dia mencuri satu orange buff di arah hutan dari Serigala hitam. Iya. Ini anti-mage pergerakannya. Ya. Gak bisa tertebak dia mau kemana. Sementara anti-mage bisa kan dia selama karena udah mulai langsung kejar begitu aja. Masih ingin lebih berputar lagi ke arah belakang. Turn apart memory yang dikeluarkan nih. Hilang sudah dengan seluruh kenangan buruk yang masuk ke dalam pikirannya. Dan lihat tadi Fredo langsung belok. Dia mencoba untuk ngecek ke bagian river-nya. Mencoba untuk ngejemput clay-nya. Kenapa? Karena biar nanti ketika mencoba untuk ke bagian midland. Tidak ada gengking yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak EVOS. Tinggal menunggu saja untuk mereka nge-drug gamenya. Karena early-nya ini kayaknya agak sedikit sulit. Benar-benar tinggal ditunggu kalau misalkan harisnya udah mulai jadi. Dan bahkan dari kombonya entah dari Bang Tato. Mau lebih milih ke arah image. Atau mungkin ke arah harisnya. Tergantung situasi dan kondisinya. Dan bahkan objektif. Seperti yang Koret bilang sebelumnya. Turtle yang ketiga juga. Sudah mulai diawasi oleh seorang brody-nya. Keempat. Keempat? Tiga atau empat? Keempat. Turtle pertama diamankan sama versik soalnya. Turtle pertama ditarik B. Gak jadi. Gak diamankan. Iya. Ini turtle ketiga. Tapi versiknya udah berhasil dimasukin ya. Udah ada elective final blow-nya. Berarti satu orang udah langsung menggila double kill. Berhasil melandadang. Didapatkan oleh anti-mage. Baik banget. Yes, yes. Anti-mage yang dari tadi memotong. Hajur Minion yang demakan Clover-nya. Santu ya aja di arah top lane. Zaman Force dikeluarkan sendirian. Ini bersama-sama dengan Lumi Nernya. Coba untuk nge-stun. Coba untuk mengeluarkan ultimatenya. Masih belum ada justru pahlawan disana. Sinkrovision yang akan langsung diamankan. Begitu saja. Dari suara Clover Apis. Yang mungkin sedang tidak memakai sesuatu hari ini. Iya. Karena jalannya kita lihat dari hari itu ya. Gede-gede kayak begitu ya. E-e-e-e-e-e-e-e. Sementara wreck. Ada di bagian bawah. Langsung mengunci pergerakan dari Nasmi. Dia gak boleh kemana-mana. Hanya menjadi parimeter aja. Tapi versi menembakkan panahnya. Fredo Kitty. Apa yang ingin dia lakukan? Mulai memberikan JP ke bagian depan. Udah ada zaman Force-nya. Electro-Elektro-Elektro dikeluarkan. Menghilang dengan begitu cepat. Karena Fredo Kitty. Anti-mage. Benar-benar membuktikan. Kalau emang dia seorang offlaner. Sidelane yang masih sangat amat kuat juga. Memainkannya kira-kira yang punya mekanik tinggi. Termasuk Benedetta. Dan bahkan tidak memerlukan satu eksekutenya. Untuk mengamankan seorang bocah tengik Fredo. Bongi. Bocah tengik. Profesor. Bagaimana dengan item-item yang sudah diambil oleh masing-masing player. Profesor. Ya ini udah ready to fight banget sih dari Clover-nya. Bahkan untuk sekarang Clover bisa aja ngambil purple buff. Dari teman-teman game Vixx Arrow Wolf. Karena zoning dari junglenya. Lihat dilakukan sama wreck. Dia benar-benar ngebuka semua vision yang ada. Bahkan luminer. Nge-mirroring dari landing face lainnya. Dia benar-benar mau coba secure anti-match-nya. Untuk 1v1 sama Awad. Atau bahkan nanti sama Rinasmi. Kali ini udah mulai dapetin informasi dari Mountain Shocker. Karena sesaat lagi Versik mungkin akan mengamankan NS Battle-nya. Yes benar banget. Sudah mulai ke arah tengah juga Fredo-nya. Masih cukup berani memberikan informasi. Tapi ada RKT disana. Yang mencoba untuk mengharas seorang Fredo bersama Versiknya Clay-nya. Masih ada bola-bola lucu. Terpaksa dikeluarkan bring of order-nya. Menuju ke arah Lord yang pertama. Di menit 10.40. Sudah mulai ada informasi yang diberikan oleh anak-anak Infos Legend. Masih mencoba untuk mendapatkan Lord-nya. Jauh dari seorang Brody-nya. Battle. Yang sudah mulai menginjar disana Fredo-nya. Tapi No Strike-nya tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sias-asminya. Dragon from Hell. Dan bahkan retribution-nya. Didapatkan oleh puncah kecil dari Infos Legend. Dan bahkan double kill. Dia menghasilkan battle-nya. Dan justru malah kehilangan. Empat macannya. Triple kill. Tersisa Bang Tato sendiri yang satu melawan satunya. Justru Bang Tato yang berhasil memenangkan. Satu melawan satunya. Bang Tato si lebah kecil yang sangat lucu. Tapi tidak lucu. Tapi masih dimasukin di bagian dalam. Rek-nya. Hilang sudah. Hanya ada satu Lord. Yang berjalan dan mencoba untuk melindungi. Tapi Wipeout. Diberikan kepada Infos Legend. Wow. Langsung ada lagunya men. Ampung Bang Tato. Ampung Bang Tato. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Walaupun mereka mendapatkan satu Lord. Di bawah menit 12. Tapi mereka juga akan kehilangan Lord-nya dengan cepat. Plus Wipeout yang barusan terjadi dari anak-anak GameFlix. Ketika naganya masuk. Ketika distraction yang diberikan. Dari anak-anak GameFlixer ini. Benar-benar bisa dibilang. Tidak cukup worth it untuk anak-anak Infos Legend. Waduh mau dibalas. Karena lagi tapi Clover sekarang langsung dimasukin aja oleh Bang Tato. Alekto Final Blow-nya. Di bagian belakang. Bangku miss. Diberikan juga. Tidak ada satu player pun yang tumbang. Di body block tadi. Satu flame shot-nya. Benar banget. Saling backup yang sangat amat baik. Dari para player yang ada di MPL season yang ke-7. Dari setiap season selalu. Kita diberikan improvement dari setiap player-nya. Dan bahkan dari anak-anak GameFlix pun juga. Benar-benar ini kayak. Udah mulai kayak saling menyatu ya. Kayak udah tau gitu loh. Kayak harus saling melindungi. Seperti KB yang selalu melindungi pacarnya. Wah yang mana satu. Padahal gak ada. Ada kali di luar sana tuh ya. Ada kali. NOD kali ini menjadi milik dari Lunox. Ini udah aman banget sih. Dari clay-nya bisa langsung loncat ke belakang. Kalau misalkan emang mau main free hit juga oke. Karena dia bakal di cover sama Rinasmi. Harusnya dengan Black Dragon Form. Apalagi. Mengingat ini bakal masih lama banget. Untuk menuju ke Lord selanjutnya. 120 detik lagi. Menuju Lord. Yang selanjutnya menit 13. Menit 14 lah. Ini bakal ada teamfight besar lagi. Dan untuk sekarang. Dan segi gold-nya malah gameplay sama Rinasmi bener-bener nyusul. Yes. Udah semakin tebal juga. Untuk anak-anak gameplay. Seperti yang aku bilang. Untuk early game-nya EVOS Legend. Punya draft yang bener-bener. Menurut aku enak banget. Dengan 1, 2, 3 match-nya. Dari Angela juga. Tapi. Kalau misalkan di-run late game. Tinggal gimana caranya. Untuk saling mencurlik. Satu sama lain. Atau ya terdantung trade kill yang bakal terjadi sih disini. Ini kalau misalkan Clover udah punya. Feather of Heaven. Udah lebih oke lagi sih. Kalau misalkan dia kombo sama Rek. Karena gak bakal bisa ada yang kontes untuk sementara. Lagi OTW nih ya. Feather of Heaven-nya. Sementara anti match. Kali ini udah langsung lewat rotasi. Dari lewat river-nya. Masuk ke dalam bus. Gak ada info. Gak ada info. Gak dilebarin lagi. Ilmu hitamnya ke bagian depan. Dan juga Rek-nya hampir tertangkap. Sedikit lagi SPA tersisa. Huatnya terkebak. Di bagian tengah. Tapi untungnya di SPA telepon. Dan mengecar ke bagian belakang. Ada Winter Dungeon di bagian belakangnya. Rina Smith down. Sementara Fredo Kitty. Sedikit lagi SPA tersisa. Battle tertinggal. Battle menjadi korban. Tapi Versic. Ini dia. Petinju yang kehilangan ring. Dikejar habis-habisan. Gua panah lu. Sini lu. Malah keluar emot nangis-nangis. Tas, 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 tas. Dilakukan dan bahkan itu adalah beat yang dilakukan oleh Bang Tato. Ketika mereka mengincar satu Angelanya. Dan justru Angelanya langsung hard guard. Dan mereka langsung mendapatkan empat player dari anak-anak Genvix. Tapi tidak ada minion di sana. Dan Versic. Anti-match hanya memotong. Minion yang mulai muncul. Tersisa Fredo saja. 6 detik lagi Clay akan muncul. Evos Legend. Mulai mendapatkan satu turut di arah tengah. Di arah bawahnya juga. Samar Force. Di keluarga mencoba-coba bersihkan minion. Dan tembakannya Clay-nya. Mencoba-coba bersihkan. Tidak bisa. Oh my God. Evos Legend hanya dalam satu team fight. Dan langsung mengamankan game pertamanya. Sudah kubilang. Ampun Bang Tato. Teteh. 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 Teteh.